hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gua mau unboxing sebuah scanner-scanner barcode ini dia barangnya nih nah ini dia ini scanner barcode dari zebra nah ini gua masih bingung nih mereka tuh banyak banget ada jadi simbol zebra Motorola itu tiga ada merek yang berbeda setauan entah mereka bikin barang-barang atau mengerti belum gua cari tahu kalau kalian tahu tolong tulis komentar ya biar teman-teman yang lain juga pada tahu di sini untuk tipenya tuh zebra ds2 208 input-output june scanner oke 4 6 berabah dasar nombornya dan ini yang jarang banget gua temui dia met in Mexico biasanya metin Cina jadi ini tuh scanner barcode untuk satu dimensi dan dua dimensi jadi kalau kalian yang belum tahu satu dimensi itu yang barcode biasa yang garis-garis batang-batang itu ini gua contohnya nih ini barcode nah ini QR code Oke kita kita buka dulu si barangnya ini unboxing ini juga unboxingnya enggak dari paketan salah udah dibuka jadi gua dari kardusnya aja jadi di dalam blok satu anda kabel-kabel universal styles 3 USB 6 yang fit mengandung kaki panjang segini satu meteran ya nah ini baru nih origin Cina jadi dia tuh rj45 tuh USB tersegkirin dulu lalu ada digital quit start guide bentuk kayak ini ds2 208 kita singkirin juga lalu yang terakhir itu ada scannernya jadi ini scanner kabel ya bukan yang scanner wireless nah ini dia scanner barcode nah ini mereka zebra ds2 208 hilangin jadi wireless yang bagus tuh ya ini zebra ini jadi sebelumnya aku pada di tempatku kerja itu ada yang namanya simbol ini juga zebra simbol motorola gitu ya ada yang kabel ada yang wireless juga gitu dan itu bagus semua buat kalau ngepunyakkan tuh cepet banget ya Oke kita mencoba aja kali ya kita buka dulu lalu kita colokkin sini colokkin aja langsung kenapa bunyi klik eh yang ini pastinya kita colokkin ke komputer atau laptop kalian komputan sini gua pakai laptop ya kita masukin ke laptop colokkin ke laptop video lah ini nih 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 nah namanya bunyi titit dengarkan kalian harusnya denger ya insya Allah gua lagi pakai mic boya kayak gini dia ada nah ini mode ini mode kita tes ya gua buka notepad dulu jadi itu ada mode ngeprint terus jadi tinggal di gini ngeprint nah masuk deh tuh penyenangnya ini yang barcode nya sama kan hasilnya barcode lagi ya ngekan lagi ya tambah ini juga sama nah jadi tuh tujuan gua cari yang bisa satu indefensi dan dua indefensi jadi kalau yang ini nggak bisa disini barcode yang bermasalah atau sobek atau apa nah ada ada barcode scanner ini kita jadi bisa pakai HP bisa pakai scanner banyaklah tujuan aja di mempersimple aja lah banyak memfleksibel kan cara lah jadi bisa banyak cara udah itu aja mungkin yang bisa gua tunjukkan ke kalian soal unboxing dan cara pakai si scanner ini sangat bagus banget sih menurut gue nih untuk harganya untuk harga nih gua beli di harga Rp1.035.000 di tokopedia penjualnya juga udah official store nama penjualnya barcode official nanti kalau kalian mau beli linknya gua taruh di deskripsi oke mungkin itu aja kalau kalian ada yang mau tanya-tanyakan langsung aja tanya di kolom komentar biar gua langsung jawab sebisa gua terus pengetahuan gua sekian dari gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati